Hari ini kita bersama dengan Gregorius Manurung Seorang teman dari Bandung, sekarang sedang berkuliah di Semarang Di Semarang ini yang bersangkutan itu aktif dalam penulisan dan riset juga Dan dia salah satu teman, kalau di Semarang, temanku pribadi Dia ini salah satu teman yang ini sih Apa aku pikir unik, kenapa unik? Karena dari sekian banyak teman itu aku pikir dia yang berusaha mempertahankan Apa ya, bukan mempertahankan sih, mungkin salah istilah kali ya Dia antusias untuk mencetak scene fisik, dimana hal itu di Semarang sudah jarang aku temuin Mungkin masih ada Janet dengan powernya, ada beberapa yang Tapi selain Janet, mungkin Greg ini salah satunya yang masih bersemangat untuk mencetak scene secara fisik Oke, Greg, aku mau melontarkan pertanyaan pertama Kenapa hal itu masih ada di diri kamu gitu loh Dorongan untuk mencetak scene secara fisik Sementara medium digital lainnya kan bisa diupayakan Oke Mungkin apa ya Mungkin bakal banyak nostalgia juga sih mas Nah, aku personal Masih muda nostalgia ya, bahaya juga bentar Iya, iya Karena Ingat pas dulu Awal-awal Kenal hardcore punk Pas SMP awal tuh Berberangan dengan ngenal zin juga Dan Itu kayak, wah anjir keren banget gitu Ada, ada media-media Media-media Aneh gitu Di luar koran dan majalah Tempo Yang isinya tulisan Dan isinya brutal-brutal gitu Dan Itu Dan pada saat yang sama Posisi dimana aku juga terkesima dengan hardcore punk Jadi kayak Itu tuh sesuatu yang luar biasa gitu Kalau di personal season tuh Dan akhirnya Pas mulai dalemin Oh ternyata zin tuh Dekat dengan hardcore punk Karena Ada semangat Apa ya Independen Yang Ya, kalau misalnya Kita Kalau misalnya kita gak Mau di Eh sorry Kalau misalnya apa yang kita lakukan Tidak diliput Tidak ditulis oleh orang lain Kenapa harus berharap Itu Kenapa gak bikin media sendiri aja gitu Nah semangat-semangat Itu tuh yang Yang kayak Bikin aku terkesima Sampai akhirnya Nemu Waktu itu Nemu Bandung Zinfest gitu Dan Oh ternyata Ini satu yang masif Dan Dilakukan banyak orang Dan akhirnya nemu Nemu banyak hal yang Oh ternyata gak cuma soal Musik hardcore punk gitu Ada Soal ngebahas Sikoanalisis Waktu itu ada Sigmund Freud Ngebahas Bahkan bola Dan Bumbu dapur gitu Ngebahas soal feminisme juga Salah satu yang 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 akhirnya Cukup memperkenalkan aku Ngocana-gocana Kestaraan gitu Terus kalau misalnya Sekarang Kenapa Karena Mungkin Ini sih Ngerasa Ada satu hal yang beda Kupikir ketika Nulis dan Mendapatkan produk fisiknya Dibanding misalnya Menulis di blog Atau Di medium Atau di Media online Kebenernya aku kan Di high kualta gitu Jadi punya pengalaman Tulisanku disebar juga Cuma Ada pengalaman Macam Hal-hal kecil yang Mungkin orang gak akan Ngerasa itu Signifikan Tapi kurasa itu Lucu aja sih Kayak misalnya Aku akhirnya bisa Kenal dengan Mas Arnold Dia Shopkeeper-nya Maternalis Semarang Gara-gara Waktu Dimana Aku ngelapak zin Dan dia Dia tuh Datang Tiba-tiba Beli zin yang Kupuat Terus Akhirnya dari situ Jadi ngobrol Oh ternyata Mas Arnold juga Demen baca zin Segala macem Ada Ada relasi-relasi Personal yang Akhirnya kebentuk Yang Aku gak tau Mungkin bagi orang Itu hal yang biasa Cuma kayak Itu yang kayak Jadi lucu aja gitu Bisa ngobrol lebih dalam Soal isu-isu yang ada Dibahas di zin itu Jadi kayak Relasinya tuh Bukan like Dan retweet gitu Tapi ada Ngobrolan dan pengalaman Langsung Dengan orang-orang Yang membaca itu Dan akhirnya Walaupun kami gak deket-deket Banget Yang aku inget Mas Arnold ya Tapi sebenernya Banyak yang lain Cuma akhirnya Beberapa kali ketemu tuh Bisa akhirnya ngobrol Bisa banyak cerita Hal-hal yang lain juga Gitu Itu sih Pastinya kayak Kebentuk Satu pengalaman Yang beda gitu Dibanding Di media digital Salah gitu sebut Kayaknya kita bertemu Juga karena zin ya Kri-kri Eh ya Betul Aku bertemu Maksudnya Karena zin Iya Iya Pertemuan Seperti kemarin Seperti kemarin Dan itu kemudian Menjadi prusial Karena hal-hal tersebut Menjadi penting Karena Ternyata Hal-hal seperti ini Itu menimbulkan Pertemuan Dan kemudian Menimbulkan Pantikan ide-ide Untuk dikerjakan Bersama Seperti konteks Infosoft Yang kita bahas Kemarin Ya mungkin Yang seperti Yang kemarin Yang Semalam Kami bahas Dengan Apa Dengan keset Soal bagaimana Membuka Ruang dialog Untuk Mengupayakan Budaya Kritik Dan salah satunya Mungkin zin Yang Juga bisa Menjadi Cara yang organik Untuk Mengemasnya itu Jauh lebih Menyenangkan Dan menyenangkan Itu Karena Kita itu Tidak ada beban Dalam Mempublikasikan Dengan apa Yang kita suka Atau dengan Apa Ide-ide Pemikiran Yang ingin kita Sampaikan Tapi Selepas dari itu Semua Waktu dulu Saya memulai Zin pun Berawal dari Untuk bisa Karena Memiliki rasa Menyiarkan Menyiarkan itu Sesuatu hal Yang menyenangkan Menyiarkan itu Sesuatu hal Untuk Membuka Pertemanan Dan Menyiarkan itu Juga Ada rasa Menyenangkan Kita bisa Membagikan Ide-ide Yang sekiranya Ini ideal Buat kita Iya 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 Lalu Lalu Kita kembali lagi Ke Greg Tadi ya Sebelum Nanti kita Akan Ngobrol Lebih jauh Tentang Bagaimana Kita Mengupayakan Pengarsipan Dan pengarsipan Ini yang Salah satunya Itu adalah Zin Dan Zin ini Memang Secara Cerita Cerita Dari Semarang Itu sendiri Memang Masih Masih Dalam Masih Dalam Proses Penulisan Terus-menerus Dan yang Terakhir Greg Juga Sudah Pernah Menulis Jurnal Soal Media Alternatif Ini Yang Bersama Ini ya Bersama Umam Mungkin Bisa Sedikit Ceritakan Greg Soal Mungkin Temuan Atau Dari Jurnal Yang Kamu Tulis Itu Dan Mungkin Sebelumnya Selain Itu Untuk Hari Ini Bagaimana Zin Di Indonesia Atau Mungkin Khususnya Di Semarang Geliatnya Banggo Silahkan Oke Iya Si Itu Tahun 2020 Aku Kebetulan Diajakin Sama Salah Satu Dosenku Dan Sepertinya Adalah Kolega Mas Kesit Dan Mas Gana Juga Masa Dahulu Happy Campus Itu Diajakin Ngas Umam Buat Nulis Zin Karena Waktu itu Aku lagi Jadi Jurnalis Lepas Di salah Satu Media Online Buat Nambah Pundi Pundi Biar bisa Jajan Rock Terus Kebetulan Nulis Artikel Singkat Aja Soal Zin Di Semarang Dan Akhirnya Dilanjutin Lewat Planet Yari Itu Sebenarnya Tapi ini Belum bisa Dibuktikan Karena Belum ada Artefak Yang langsung Cuma ceritanya Ada Dan Udah Coba Dikonfirmasi Itu Memang Memang Terjadi Salah Satunya Zin Yang Dibentuk Yang Dibuat Oleh Mas P Dan Mas Rudy Tahun 1991 Itu Kan Salah Satu Hal Yang Menarik Maksudnya Dan Itu Lahir Dari Skana Metal Yang Ada Mas P Dan Udah Coba Buat Coba Buat Ngebentuk Media Alternatifnya Sendiri Buat Nyebelahin Sesuatu Yang Mereka Suka Ke Teman Teman Mereka Itu Mungkin Gada Salah Satu Yang Menariknya Ketika Ngomongin Zin Di Indonesia Kan Akan Selalu Merujuk Ke Zin nya Wendy Siapa Main Blush Kalau Masalah Ya Suara Maka Brainwash Sorry Brainwash Wendy Rolling Stone Terus Di Bandung Aku Lupa Punyanya Dinan Tahun 1995 Terus Di Malang Punyanya Mas Amak Tahun 1996 Ini apa Retro Reprogram Terus Kalau Malang Itu Mind Bless Mind Mas Amak Tapi Ternyata Tahun 1991 Ternyata 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 1991 Semarang Terpikir Beberapa pelaku Skenanya Untuk Membuat Media Alternatif Sendiri Karena Karena Untuk Mungkin Ngebangun Komunitasnya Mungkin Secara Lebih Rad Media Media Informasi Antara Persona Personanya Terus Apa Hal Hal Yang Walaupun Aku Dan Mas Umam Waktu Sempet Kepikiran Karena Wacananya Baru Ada Di Zin Refograns Brainwash Dan Mind Bless Ini Jangan-jangan Zin Pertama Di Indonesia Kan 1991 Siapa Yang Kepikiran Mungkin Tahun Itu Zin Belum Banyak Dibuat Cuman Akhirnya Muncul Terakhir Temuan Dari Teman-teman Gula Short Time Tahun 88 Zin Udah Ada Di Bandung Zin Skateboard Namanya Hardcore Tapi Cuma Satu Edisi Cuma Mungkin Untuk Di ranah Sukkultur Musik Mungkin Bisa Diklaim Kalau Zin Dari Mas P Ini Salah Satu Zin Sukkultur Musik Pertama Di Indonesia Yang Cukup Menarik Temuan-teman Lainnya Mungkin Si Bisa Dikatakan Mungkin Festival Zin Atau Festival Yang Cukup Banyak Melibatkan Zin Dalam Jumlah Cukup Banyak Salah Satu Pionernya Ada Di Semarang Di Seria Tahun 2009 Kalau Kalau Jalur Alternatif Di Seria Oke Stonan Itu Bagian dari Stonan Minifest Ya Bagian dari Stonan Minifest 2007 Aku Sama Garnak Ngobrol Di Temuan-temuan Salah satunya Itu Cuman Eh Kok Cuman Yang Menariknya Lagi Kurasa Mungkin Bukan dari Termazin Tapi dari Tema Media Alternatif Mungkin Tema Media Alternatif Di Semarang Yang Fistik Era 2000 Itu Kurasa Cukup Beragam Karena Dicari Tidak Sebatas Yang Lahir Dari Subkultur Punk Misalnya Hardcore Punk Tapi Ada Juga Yang Lahir Ya Histria Salah satunya Memang lahir Dari Anak-anak Sastra Yang Pengen Mengakomodasi Ketulisan-tulisan Anak-anaknya sendiri Yang tidak Diterima Di Koran Karena Saat itu Masih Hegemoni Koran Banget Ya Berarti Pada saat yang Sama Spiritnya Sama Dengan Zin Hardcore Punk Cuma Beda Bentuk Medium Saja Itu Diseria Dan Ternyata Diseria Kan Yang Di Unes Juga Ada Proisi Prosa Dan Puisi Sama Itunya Sasra Juga Lalu Si Di Seni Pertunjukan Ada juga Tanda Baca Namanya Itu sampai Tahun berapa ya Selama dua tahun Ada beberapa edisi Yang fokusnya memang Untuk Ngebahas Seni Pertunjukan Yang ada Semarang Jadi Ketika ada Pertunjukan Mereka Datang Mereka Meliput Mereka Mewancarai Suradara Atau Pelaku Lalu pada saat Yang sama Juga Ada Esai Esai Kritik Seperti Kritik Maskasi Terhadap Skanda Musik Semarang Di Step From The Back Dan Itu Juga Salah satu Temuan Yang Oh Dan Ini Dari Penelitian Itu Akhirnya Kan Nemu Banyak Data Cuma Karena Hasil Jurnal Terbatas Punya Ruang Lingkup Yang harus Dipenuhi Batas-batasannya Akhirnya Banyak Data Yang Akhirnya Oh Ini Sayang Kalau Misalnya Nggak Dilanjutin Salah Satu Yang Dilanjutin Tanda Baca Itu Mas Umam Akhirnya Menulis Soal Itu Khusus Mungkin Bisa Di Websitenya Mas Umam Senin Legi Forum .net Kalau Nggak Salah Dia Membahas Soal Tanda Baca Nah Aku Sendiri Gara-gara Dekatnya Dengan Musik Dan Sukkultur Akhirnya Coba Buat Nulis Soal Media Alternatif Atau Media Informasi Media Zin Yang Dibuat Sama Band Sendiri Salah Satunya Step From Dupik Yang AK47 Itu Hal Yang Menarik Menurutku Ketika Band Akhirnya Apalagi Dengan Semangat Independen Hardcore Punk Membuat Corong Informasi Atau Medianya Sendiri Untuk Mungkin Bukan Akhirnya Pas Kubaca-baca Tidak Sebatas Untuk Menyebarkan Informasi Tentang Band Itu Sendiri Tapi Pada Saat Yang Sama Juga Jadi Corong Dari Banyak Hal Sekaligus Mengaktualisasi Dirinya Dia Menuliskan Apa yang Band-band itu Percaya Apa yang Band-band itu Perjuangkan Sebetul Untuk Dibagi Dengan Teman-teman Dan Membuka Ruang-ruang Dialog Tulisan-tulisan Tadi Dan Mungkin Kritik-kritik Tadi Jadi Orang-orang Jadi Bisa Ya Kupikin Itu Bahasa Aku Sini Mengaktualisasi Diri Mungkin Itu Bukan Hanya Tapi Dia Memproduksi Musik Bermain Musik Memproduksi Merchandise Tapi Pada Yang Sama Juga Membangun Relasi Dan Membangun Dialog Dengan Orang-orang Yang Mendengarkan Karya-karya Musik Dia Itu Temuan-temuan Yang Kutemui Setelah Terutama Era-era Pas reformasi Kebanyakannya Lalu Gimana Kesit Ketika Yang disebutkan Oleh Greg Bagaimana Dengan Semarang Pada Pada Masa-masa Ketika mungkin Kamu ketika Membuat suara hati Jadi dulu Kesit juga Awal mulanya Kami bertemu Itu Juga Karena ada Ketertarikan kita Ngobrol tentang Zin Dan pada Saat itu Sekitar tahun 2000 Kita ketemu Jadi di Masa yang sama Itu Kesit itu Sudah Sudah Merancang Suara hati Jadi suara hati Itu berupa Newsletter Newsletternya Isinya itu Seperti hanya Newsletter Tentang Hardcore Punk Ada artikel Dan opini Dan kemudian Saya juga sedang Membikin Nah memang Di saat itu Pasti adalah Yang Terterbesit Apa sih Yang akhirnya Menggerakkan Untuk Yaudah Menulis Meskipun Kita tahu Ini Gak ada yang Baca Mungkin ada Beberapa yang Membaca Tapi Ada upaya Mengupayakan Itu Silahkan Aku Oke Aku Meneruskan Aku Agak Menambahkan Omongan Si Greg Tadi Si Greg Ini Kayaknya Tertarik Tentang Riset Perkara Sejarah Musik Ekstrim Di Semarang Makanya Kemarin Beberapa Kali Bertemu Dengan Mas Rudy Dan Mulai Melakukan Riset Riset Tersebut Termasuk Awancara Pribadi Disitu Ditemukan Disitu Berdasar Omongan Mas Rudy Murdok Itu Beliau Mengatakan Bahwa Di tahun 91 Sekitaran 91 Sekena Metal Dimana Dia berada Disitu Membuat Media Sendiri Dengan Teknik Gunting Tempel Itu Mengejutkan Serius Mengejutkan Karena Anjir Itu Tahun Segitu Ternyata Sudah Dilakukan Apa Yang Pernah Aku Kerjakan Dengan Karena Ternyata Sudah Ada Yang Pernah Mengerjakan Dan Itu Menyenangkan Terus Umpamanya Kenapa Motivasi Awal Membuat Zin Ini Agak Entah Dibilang Lucu Atau Bagaimana Ya Tapi Aku Menemukan Identitas Baru Dari Sekedar Pemusik Harkor Pang Awalnya Seperti Itu Saja Mungkin Konteksnya Seperti Yang Dibilang Gana Tadi Bahwa Ternyata Menyiarkan Sesuatu Menyenangkan Menyiarkan Sesuatu Dalam Bentuk Teks Yang Kita Yang Proses Membikinkan Membikinnya Itu Sangat Menyenangkan Itu Ternyata Kemudian Setelah Terlihat Hasil Akhirnya Kita Pegang Dan Kita Sebarkan Orang Kemudian Membacanya Dan Kemudian Responnya Itu Sangat Menyenangkan Itu Awal Awal Awalnya Seperti Itu Awalnya Sesederhana Itu Selain Itu Juga Aku Merasa Perlu Berkontribusi Perkara Referensi Waktu Itu Jadi Hal Yang Aku Bikin Pertama Kali Itu Bahkan Tidak Bernama Tidak Bernama Jadi Waktu Itu Skena Harkorpang Di Semarang Itu Sedang Banyak Konflik Perkara Ideologi Ideologi Bermusiknya Aku Merasa Perlu Berkontribusi Di Wilayah Itu Dengan Mencari Waktu Itu Internet Baru Saja Muncul Dan Kesadaran Untuk Datang Ke Warnet Untuk Sekedar Mencari Informasi Itu Pun Belum Tumbuh Nah Aku Waktu Itu Kebetulan Bagaimana Caranya Bisa Kontributif Perkara Referensi Ini Akhirnya Dengan Datang Warnet Mencari Informasi Banyak-banyaknya Dan Kemudian Aku Kompel Dalam Sebuah Rangkuman Tulisan Yang Berbahasa Indonesia Dalam Cuman Bentuk Dua Lembar Kertas HVS Folio Dan Aku Sebarkan Secara Gratis Seperti Itu Saja Dan Aku Pikir Motivasi Awalnya Ternyata Selain Memberi Identitas Yang Lain Selain Sebagai Musisi Hardcore Punk Dan Yang Kedua Mungkin Seperti Yang Gana Ternyata Kegiatan Menyiarkan Sesuatu Dalam Bentuk Teks Itu Sangat Menyenangkan Prosesnya Menyenangkan Ketika Orang Merespon Pun Menyenangkan Itu Hal Yang Sangat Memberi Impact Pada Perasaan Sesederhana Itu Pada Awalnya Sesederhana Itu Depan Apresiasi Kecil Dari Pembaca Kecil Tapi Sangat Menyenangkan Bikin Hati Penuh Kupu-kupu Nah Ini Aku Anun Mau bertanya Karena Gini Aku Pikir Ketika Awal-awal Membuat Zintu Aku Seorang Penulis Yang Jelek Aku Pikir Garna Ini Sudah Teratur Secara Layout Dia Secara Layout Kemampuan Waktu itu Kami masih Pakai Corel Draw Ya Aku Pada Saat Itu Memang Kiblat Dari Bandung Dari Layout Tidak Tidak Dilihat Dulu Gitu Biasanya Memang Suka Yang Ada Yang Tracing Image Malah Raisa Di Wocong Akhirnya Dari Desain Dari Yang Di Bandung Pada Saat Itu Kan Punyanya Ucok Bakar Batas Terus Punyanya Aryan Itu Juga 13 Jadi Itu Kan Sebenarnya Desain Desain Yang Memang Memang Tentara Pada Masa Era Itu Jadi Memang Yang Apa Yang Lebih Modern Tapi Dibuat Lebih Siroksi Siroksi Iya 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 Nggak Maksudnya Maksudnya Kalau Motivasimu Sendiri Waktu itu Apa Mengisi Kenakalan Masa Muda Atau Bagaimana Aku Pikir Ya Itu Selain Memang Yaitu Mensiarkan Kan Ya Namanya Ada Sesuatu Untuk Di 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 Aktualisasikan Ya Memang Pada Saat Itu Saat Saya Masih Awal Kuliah Lagi Seneng Desain Grafis Juga Ya Desain Grafis Pun Karena Melihat Zin Kok Asik Ya Isat Bisa Mendesain Ini Menjadi Sebuah Ini Apa Dari Itu Akhirnya Memang Akhirnya Dari Desain Saya Sempat Waktu Itu Karena Belum Punya Komputer Jadi Saya Bersama Tambeng Jadi Tambeng Itu Juga Donnie Tambeng Itu Salah Satu Rekan Saya Membuat Zin Namanya Itu Pingsan Pada Saat Itu Jadi Pingsan Zin Itu Memang Masih Tidak Masih Acak Pokoknya Ini Bikin Fanzine Agak Absurd Juga Tapi Kadang Ada Sesuatu Yang Serius Jadi Memang Namanya Sendiri Pingsan Sesuatu Yang Tidak Ada Yang Makna Jadi Akhirnya Karena Merasa Itu Kita Merasa Bebas Untuk Sembarang Raurusan Gawe Akhirnya Ada Terasa Ternyata Dibaca Sama Teman Dan Bisa Dipakai Untuk Berkenalan Kita Kan Dulu Sampai Sekarang Cara Kita Untuk Bisa Mencairkan Suasana Ada Banyak Dan Salah Satunya Zin Zin Rilisan Itu Semua Berawal Dari Situ Kayak Tiket Untuk Kita Mengetahui Karakter Orang Kita Pasti Akan Langsung Klik Dengan Orang Yang Suka Dengan Zin Sangat Dengan Mudah Oh Kamu Juga Suka Zin Ngobrol Nggak Akan Habis Hal-hal Yang Seperti Itu Yang Saya Temukan Pada Saat Itu Dan Apalagi Waktu Itu Tahun 2001 Itu Saya Dan Kesit Waktu Itu Kali Pertama Berkorespondensi Dengan Ika Fantiani Dan Kemudian Ika Fantiani Ini Membuka Juga Kita Berhubungan Dengan Teman-teman Yang Lain Pada Saat Itu Jadi Ika Fantiani Ini Adalah Seorang Zin Arkifis Dengan Nama Penitiping Pada Saat Itu Dan Sekarang Beliau Adalah Seorang Seniman Kolase Dan Ika Fantiani Ini Memiliki Perpustakaan Penitiping Yang Itu Memberikan Wah Ternyata Ketemu Dia Itu Kita Bisa Dibawain Zin Akhirnya Itu Kita Jadi Ngelihat Wah Ternyata Banyak Zin Di Indonesia Jadi Kemudian Akhirnya Dari Melihat Itu Memang Kebanyakan Masih Seputar Hardcore Punk Musik Tapi Ada Juga Yang Mungkin Membahas Tentang Yang Mungkin Yang Zin Dari Luar Negeri Misalnya Tentang UFO Misalnya Atau Tentang Memasak Jadi Oh Ternyata Zin Itu Bisa Membahas Tentang Memasak Meskipun Hanya Memasak Ditulis Aja Ternyata Bisa Akhirnya Dari Perasaan Itulah Yang Akhirnya Membawa Saya Untuk Yuk Sit Gawesin Yuk Maksudnya Akhirnya Kita Kita Mulai Ngeband Zin Itu Salah Satu Obrolan Karena Itu Jadi Misalnya Kalau Juga Bisa Kita Lakukan Hari Ini Itu Buat Tiket Aja Karena Kita Itu Sekarang Mulai Kita Bikin Praktis Dan mudah Bagaimana Kita Bisa Memiliki Bahan Kita Ingin Membuka Ruang-ruang Dialog Ruang Diskusi Di setiap Tongkrongan Jadi Zin Itu Salah Satunya Yang Buka Oh Ada Yang Ini Ada Banyak Dan Apalagi Juga Kita Mensiarkan Scana Scene Report Meskipun Scene Report Sebenarnya Pada Saat Itu Saya Bikin Sosok 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 Kenal Misalnya Scene Report Yang Sangat Singkat Jadi Ketika Saya Baca Scene Report Itu Memang Singkat Tetapi Memberikan Imaji Terhadap Skenanya Itu Melalui Tulisan Berbeda Dengan Cara Kalau Itu Divisualkan Nah Seperti Itu Yang Saya Temukan Kenapa Aku Suka Dengan Zin Dan hingga Sekarang Itu Kan Bahkan Apa Ya Namanya Saya Pun Kita Semua Aku Yakin Dari Melihat Kamu Greg Bikin Zin Aku Pun Juga Termotivasi Ikut Semangat Ternyata Melihat Sesuatu Yang ada Di foto Aja Asik Itu Inspirasi Orang Jadi Aku Pikir Ini adalah Elemen Yang bisa Menginspirasi Orang Untuk Untuk Mengaktualisasikan Dirinya Dan jujur Terhadap Dirinya Sendiri Karena Kita sudah Kita Keseharian Kita itu Sudah Sering Berada Dalam Panggung Berada Dalam Ngomong Kosong Dunia Dan sebagainya Adalah Tempat Yang kita Ini Sacred Ini Sesuatu Yang Sakral Tapi Bisa saja Kotor Tapi Bisa saja Hal yang Menyenangkan Dari Kita Dicurahkan Melalui Tulisan Dan Visual Aku pikir Seperti itulah Gambaranku Menarik Yang Akhirnya Setelah Awun Belakangan Itu kan Sempat ada Pertanyaan Seingatku Di Bandung Zinfest 2016 Banyak Yang Akhirnya Coba Mempertanyakan Lagi Beberapa Yang Sampai Nulis Apa Relevansinya Zin Saat Ini Ketika Kita Masuk Di era Media Sosial Dan Konfergensi Media Semua Orang Bisa Punya Blok Segala Macem Dan Ini Aku inget Salah satu Teman Juga Pernah Bilang Dan Ini Benar Juga Kalau menurutku Mungkin Format Zin Sekarang Itu Udah Jadi Trip Twitter Atau Utas Karena Orang Sama-sama Bisa Nulis Sesuka Hati Dengan Panjang Dan Bisa Dibaca Banyak Orang Lain Cuman Satu Hal Yang Cukup Menarik Dari Zin Itu Diranah Personal Dia Kalau Pakai Bahasa Agak Agak Serem Membebaskan Dia bisa Menulis Apapun Yang dia Mau Apapun Yang ada Di Pikirannya Apapun Yang ada Di Kepalanya Kasar-kasarnya Dia bisa Menulis Kalau Anda Delight Kasarnya Ke Orang Lain Atau Ke Band Mana Misalnya Atau Ke Ilustrator Mana Penulis Yang Dia Baru Baca Bukunya Bisa Sebebas Itu Untuk Berekspresi Sebut Berekspresi Atau Menuangkan Pemikirannya Dan Itu Pun Bisa Dia Olah Sesuai Yang Dia Inginkan Gaya Bahasanya Kayak Gimana Tampilan Visualnya Kayak Gimana Itu Kayak Judulnya Kayak Gimana Gitu Biar Kalau Di Media Masa Kan Pasti Ada Editorial Yang Ketat Dan Banyak Konten Yang Harus Dihilangkan Cuma Dari Mulai Proses Berpikir Sampai Menuliskan Mengendalukan Ide Sampai Kejadi Itu Cukup Membebaskan Bagi Kreatornya Cukup Menarik Kupikir Dari Zin Di Era Manapun Kadang Mungkin Agak Gak Aneh Ketika Akhirnya Zin Bisa Banyak Yang Akhirnya Menempatkan Zin Seperti Karya Seni Karena Emang Dalam Proses Penciptanya Sangat Coliter Dengan Si Kreatornya Bisa Kasih Contoh Kayak Zin Itu Bisa Personal Gak Harus Dipublikasikan Contohnya Misalnya Aku Bikin Zin Ini Zin Anniversary Aku Sedangkan Megan Kayak Gitu Salah Satu Contoh Apa Bisa Saja Personal Untuk Memah Memorabilia Disimpan Saja Gitu Kan Ada Tanggal Ya Buat Inilah Apa Nanti Isinya Kasih Ya Kan Ini Personal Jadi Ini Adalah Puisi Jadi Puisi Anniversary Zin Terus Ini Foto Kita Di depan Rumah Gitu 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 Misalnya Yang Sedang Punya Pacar Atau Mungkin PTKT Gitu Dikirim Dikirim Tepos Gitu Inspirasi Ini mas Thank you Loh Ide Greg Ini fungsi Jin Yang Baru Anjir Menautkan Menautkan Yang Emotional Orang Lain Nah Terus Nanti Isinya Misalnya Kalau Mau kasih Playlist Tinggal Dikasih Bearcode Playlist Spotify Udah Nanti Ngirim Jin Sambil Apa Gantinya Mixtape Tapi Nanti Jin Isinya Ada Bearcode Untuk Playlist Ya Gitu Jadi Ada Bisa Dirasakan Dengan Audio Dan Visual Ya Biasa Ini Kamu bisa Dekat sama Dia Dari apa Dari Jin Ini cerita Paling menarik Ini Sambil Tadi Jadi Balik lagi Pada Greg Jadi Greg Saat ini Dia Menjadi Redaktur Di Hikvolta Media Dan Juga Editor Jin Indie Pop Bertajuk For The Let's Si Greg Ini Juga Relawan Di Swafafes Dan Juga Mengelola Toko Buku Daring At S-E-D-O-D S-E-D-O-D Jadi Dia Juga Sedang Dalam Perencanaan Menulisin Khususnya Tentang Sejarah Keliat Musik Semarang Dan Juga Pendirian Label Rekaman Dan Menerbitan Yang Berbasiskan Ekonomi Swaflola Nah Greg Kira-kira Yang Sedang Dikerjakan Saat Ini Apa Ini Yang Mungkin Yang Bertautan Dengan Sedang Yang Kita Bicarakan Kalau Saat Ini Banget Tadi Sedang Dalam Proses Penulisan Soal Zin Yang Diterbitkan Oleh Ben Karena Ternyata Praktik Itu Datang Kembali Sekarang Terutama Di ranah Rana Sukkultur Beberapa Band-band Yang Relatif Muda Mungkin Terhitungnya Muda Belum Berusia 10 tahun Itu Bergeliat Juga Untuk Menerbitkan Zin Dan Praktiknya Banyak Beda-beda Ada yang Zin Sebagai Suplemen Dari Rilisan Jadi Ketika Mau beli Kaset Disertakan Zin Yang dibuat Sama Personil Band-nya Atau Mengundang Teman-teman Yang lain Untuk Kontribusi Dizin Itu Ada Juga Yang Direncanakan Dan Dijalaninya Routine Salah satunya Rack Dari Bandung Yang main-main Post-Hardcore Revolution Summer Era-era Edisi 80-an 90-an Itu Dia Ini Udah Edisi Kedua Newsletter-nya Dia Terbitkan Memang Dari Band Itu Sendiri Ada Durga Ada Band Baru Jadi Itu Yang Coba Kutulis Terus Si For the For the Edisi Kedua Lagi Dalam Proses Penggarapan Juga Buat Edisi Keduanya Dan Niatnya Itu Edisi Ketiganya Mau Dibarengin Sama Kompilasi Disertakan Dengan Kompilasi Isinya Band-band Indie Pop Dan Sejenisnya Dari Teman-teman Sekitarku Yang aku Kenal Dan Kira-kira Asik Kalau Proses Rata-rata Itu Mas Aku Mas Di Rana Penulisan Pengarsipan Itu Bisa Pengarsipan Paling Rana-rana Dua Itu Aku Tidak Banyak Yang Lain Yang Mungkin Yang Sedang Ditulis Saat Ini Mungkin Yang Sedang Ada Kelanjutan Dari Zin Yang Kemarin Atau Bagaimana Selain Ngerampuge Si 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 Aku Penasaran Nama Step From The Back Ya Ya Mungkin Kita Ada Waktu Untuk Bisa Mengobrolkan Itu Karena Kalau Misalnya Membahas Sedikit Tentang Step From The Back Itu Yang Sudah Dibahas Tadi Kalau Isinya Masih General Ada Wawancara Ada Artikel Mungkin Barangkali Kalau Sekarang Kalau Misalnya Mau bikin Zin lagi Rasanya Akan Lebih Seger Nanti Nanti Ingin Sekali Untuk Bisa Merasakan Sensasi Merasa Kesegaran Membuat Membuat Zin Jadi Oke Ini mungkin Tinggal 5 menit Lagi Sebelumnya Kita Sebelum Kita Akhiri Kesit Mungkin Ada Yang Ada Yang Mau Disampaikan Soal Kebincangan Kita Tentang Zin Pengaksipan Zin Kalau Apa Yang ingin Aku Tambahkan Ketika Membangun Sesuatu Itu Penting Untuk Mempunyai Medianya Sendiri Itu Logika Paling Dasar Kenapa Harus Membuat Zin Sekarang Ini Aku Sekarang Ini Dibantu Dengan Greg Sedang Mengupayakan Ketika Setiap Rilisan Musikku Yang Akan Aku Rilis Ini Akan Ada Rilisan Zinnya Juga Dan Beruntung Ada Greg Yang Bersedia Membantukan Aku Pikir Itu Aku Pikir Itu Akan Menjadi Budaya Yang Menyenangkan Jika Tumbuh Kembali Ya Betul Aku Sepakat Itu Kayaknya Format Itu Sebuah Band Misalnya Kalau memang Dirilis Digital Tapi Ada Fisiknya Itu Berupa Zin Nyambi Mungkin Nanti Nunggu Rilisan Fisik Rilisannya Ada Kita Bisa Ngeluarin Zinnya Dulu Ide yang Bagus Itu Itu Sih Kalau Aku Yang Mau Tambahkan Perkara Mungkin Ada Tambahan Dari Si Greg Yang Lebih Penting Mungkin Ini Ini Sudah Bukal Juga Ngobrol Sama Mas Kesit Soal Pengarsipan Dan Penulisan Kupikir Itu Salah Satu Yang Sebenarnya Sangat Krusial Tapi Entah Mengapa Jarang Banget Dilakukan Oleh Banyak Orang Pengarsipan Dan Pencatatan Maksudnya Gimana Cara Kita Menara Ya Tadi Mungkin Menyiarkan Atau Bahkan Hal Yang Lebih Menarasikan Kota Kita Sendiri Kalau Tradisi Menulisnya Sendiri Tidak Ada Dan Penulisan Bahkan Sebatas Liputan Singkat Soal Satu Gig Misalnya Atau Review 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 Kecil Satu Dua Paragraf Kayak Di Zin Hardcore Punk Soal Single Atau Rilisan Baru Dari Teman Teman Itu Mungkin Sekarang Tidak Ada Apa-apanya Tapi Akhirnya Itu Bisa Akan Berguna Dalam Ketika Itu Udah Jadi Arsip Ketika Itu Udah Bisa Dalam Rentang Waktunya Agak Panjang Misalnya Apa Ya Karena Kupikir Penulisan Pencatatan Dan Pengarsipan Itu Salah Satu Yang Krusial Ketika Akhirnya Kita Memikir Apalagi Yang Mau Kita Lakukan Dan Apalagi Yang Mau Kita Bawa Kedepannya Dari Aktivitas Kita Saat Ini Ya Kayak Yang 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 Waktu Ditulisanku Soal Isu Itu Mas Kesir Iya Iya Mungkin Kita Perlu Perlu Ada Waktu Titik Titik Henti Titik Refleksi Aja Buat Kita Memikirkan Ulang Apa Yang Selama Ini Sudah Kita Lakukan Apa Yang Selama Ini Sudah Kita Kerjakan Sebenarnya Bagi Diri Kita Sendiri Paling Pertama Itu Punya Dampak Nggak Sih Kita Udah Mencapai Sesuatu Nggak Sih Maksudnya Mencapai Sesuatu Seminimal Mungkin Kita Tidak Mengulang Kebodohan Yang Sama Nggak Sih Dari Lima Tahun Yang Lalu Misalnya Dan Kepikir Itu Nggak Bisa Dilakukan Kalau Misalnya Kita Nggak Punya Pengaksipan Dan Pencatatan Yang Baik Iya Maksudnya Apa Yang Jadi Bahan Refleksi Kalau Misalnya Memorinya Itu Sendiri Nggak Ada Itu Kan Kita Refleksi Apa Benar Karena Tidak Pencatatan Dan Arsip Yang Jelas Yang Kuat Mungkin Akhirnya Kita Cuma Masuk Ke Lubang Yang Sama Mengulang Kesalahan Yang Sama Yang Sebenarnya Kita Lakukan Sepuluh Tahun Yang Lalu Itu Konteksnya Sama Dengan Konteksnya Hampir Sama Dengan Yang Aku Beralkan Dengan Garnak Tadi Malam Maksudnya Teman-teman Yang Lebih Mudah Ini Mempunyai Hak Untuk Belajar Selain Dari Cerita-cerita Tentang Keberhasilan Mereka Itu Juga Berhak Untuk Belajar Dari Cerita-cerita Tentang Kegagalan Atau Halal Yang Memang Belum Berhasil Dibangun Mereka Mempunyai Hak Untuk Itu Jadi Aku Sangat Sepakat Dengan Dengan Omonganmu Barusan Bahwa Budaya Menarasikan Apa yang Sedang Terjadi Saat Ini Memang Penting Fungsinya Apa Fungsinya Dengan Konteks Yang Barusan Aku Omongkan Bahwa Yang Setelah Kita Ini Nanti Mempunyai Hak Untuk Itu Mempunyai Hak Untuk Belajar Atas Kegagalan Kegagalan Juga Selain Cerita-cerita Tentang Keberhasilan Karena Ketika Cerita Masa Lalu Cuma Cerita Soal Keberhasilan Jadinya Nostalgia Yang Mengarah Ke Golden Age Masa Aku Ini Gak Kayak Masamu Akhirnya Destruktifnya Luar Biasa Itu Makanya Pencatatan Terhadap Apapun Kupikir Salah Satu Yang Krusial Tapi Itu Krusial Tapi Sialnya Jarang Yang Melakukan Aku 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 Itu Yang Kurasakan Di kota Inilah Gitu Sorry Tuse Ya Itu Jadilah Menarik Ngobrol Oke Begitu Ya Kawan-kawan Semuanya Yang Sudah Menyaksikan Tadi Sebelumnya Juga Ingin Untuk Menyapa Kawan-kawan Yang Lain Yang Sudah Menyimak Hingga Sekarang Ini Dan Terima kasih Banyak Juga 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 Untuk Greg Atas Waktunya Dan Tentunya Juga Kita Perlu Untuk Apa Mencari Juga Atau Mungkin Kalau ada Teman-teman Penulis Itu Dibantu Dibantu Untuk Apa Ya Berceritalah Dengan Mereka Sebanyak Mungkin Karena Mereka Pasti Akan Senang Mendengarmu Untuk Menuliskan Sejarah Dan Juga Yang Terjadi Karena Kita Tidak Ingin Kehilangan Dalam Sebuah Generasi Kita Tidak Ingin Kehilangan Dalam Sebuah Masa Maka Perlu Juga Kita Merawat Gitu Greg Perlu Dirawat Perlu Dikasih Tahu Greg Jaga Kesehatan Atau Apa Jadi Biar Memberi Semangat Pada Yang Lain Untuk Menulis Tentang Apa Yang Terjadi Saat Ini Karena Memang Semakin Banyak Yang Menulis Akan Semakin Banyak Pula Juga Yang Bisa Apa Kita Kita Rangkai Ini Pun Kami Pun Masih Terus Itu Masih Masa Yang Lalu Dan Sekarang Itu Masih 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 Perlu Ingin Kita Bicarakan Maka Dengan Komkerah Ini Kita Ingin Kita Bisa Menelusuri Ini Bersama Sama Dan Semoga Ini Bisa Bermanfaat Buat Yang Lainya Terima kasih Banyak Buat Kesit Juga Yang Sudah Untuk Co-host Dan Juga Greg Dan Untuk Kawan-kawan Semuanya Sampai Jumpa Di Seri Kaum Keram Berikutnya Selamat Malam Salam Terima Makasih Mas 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 Kesit Sehat Selalu Amin Greg Kamu Juga